Ketemu lagi di kuliah Sistem Digital, topik kali ini kita akan membahas tentang representasi bilangan pada sistem digital. Bilangan sederhana yang sering kita gunakan adalah bilangan bulat. Bilangan bulat bisa kita bagi dua menjadi bilangan positif dan bilangan negatif. Bilangan positif saja kita sebut sebagai bilangan bulat tidak bertanda atau unsigned integer. Sedangkan bilangan bulat negatif kita sebut sebagai bilangan bertanda atau kita sebut sebagai signed integer. Pada kuliah sebelumnya kita sudah lihat bahwa untuk merepresentasikan bilangan binar digunakan persamaan berikut yaitu B sama dengan Bn dikurang 1, Bn dikurang 2 sampai B1 dan B0. Nah disini kita lihat bahwa n itu adalah lebar bit atau jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan binar tersebut. Misalnya kita ingin merepresentasikan sebuah bilangan binar dengan jumlah bit sama dengan 6, n sama dengan 4. Jadi kita lihat disini bahwa bilangan binar itu direpresentasikan dengan B3, B2, B1, dan B0. Sedangkan nilai integer itu adalah direpresentasikan dengan persamaan Vb sama dengan Bn dikurang 1 kali 2 pangkat n dikurang 1 ditambah Bn dikurang 2 kali 2 pangkat n dikurang 2 ditambah sampai dengan B1 ditambah B1 ditambah Bn dikurang 2 by 2 pangkat n dikurang 3 ditambah B0. Atau bisa ditulis dengan sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N dikurang 1 kali Bi kali 2 pangkat i. Misalkan B sama dengan 1011 Jadi disini N sama dengan 3 Jadi kita lihat nilai VB itu sama dengan 1 x 2 pangkat 3 ditambah 0 x 2 pangkat 2 Ditambah 1 x 2 pangkat 1 ditambah 1 x 2 pangkat 0 Itu sama dengan 8 Tambah 0 tambah 2 tambah 1 sama dengan 11 Secara umum representasi nomor posisi dapat digunakan untuk radix apapun Jadi jika radix adalah R Maka bilangan K itu sama dengan KN dikurang 1 KN dikurang 2 sampai K1 K0 Jadi K ini akan mempunyai nilai Atau nilai PK itu sama dengan I sama dengan 0 Sigma I sama dengan 0 sampai N dikurang 1 K I kali R pangkat I Secara umum bilangan disimal banyak digunakan Dan angka binar umum digunakan oleh sistem komputer Selain itu ada 2 radix lain yang sering juga digunakan Yaitu 8 dan 16 Bilangan yang direpresentasikan dengan radix 8 disebut sebagai bilangan oktal Sedangkan bilangan radix 16 disebut sebagai bilangan hexadesimal Dalam representasi oktal nilai digital berkisar dari 0 hingga 7 Dalam representasi hexadesimal atau sering disingkat dengan hex Setiap digit dapat memiliki salah satu dari 16 nilai 10 pertama dilambangkan sama seperti dalam sistem desimal Yaitu 0 sampai 9 Angka yang sesuai dengan nilai desimal 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 Itu dilambangkan dengan huruf A, B, C, D, E, dan F Dalam sistem komputer Sistem bilangan yang dominan adalah binar Jadi alasan menggunakan sistem oktal dan hexadesimal adalah Karena keduanya berfungsi sebagai notasi singkatan yang berguna untuk bilangan binar Jadi satu digital oktal memakili 3 bit Dengan demikian bilangan binar diubah menjadi bilangan oktal dengan mengambil kelompok 3 bit Dimulai dari bit paling signifikan dan menggantinya dengan digital oktal yang sesuai Jadi kalau kita lihat disini contohnya Satu digital oktal itu mewakili 3 bit Jadi kita kelompokkan menjadi masing-masing 3 bit Jadi ini satu bilangan oktal, satu bilangan oktal, satu bilangan oktal, dan satu bilangan oktal Jadi kemudian kita konversi menjadi bilangan oktal untuk 3 bit Yang pertama dimana disini adalah Ini 7, kemudian ini 2 Kemudian ini 3 Dan ini nilainya 5 Nah bagaimana kalau bit itu kurang ketika kita kelompokkan kurang dari 3 Misalnya seperti ini Ini 3 bit, ini 3 bit, kelompokkan, dan ini ternyata kurang 3 bit Maka di depannya kita tambah 0 Jadi sehingga kita lihat disini Nilainya adalah 3 7 2 Jadi disini nilai oktal dari binar ini adalah 273 Atau 273 Sama dengan halnya dengan bit hexadecimal Sistem hexadecimal Jadi satu digit hexadecimal itu Memakili 4 bit Jadi misalnya 16 bit direpresentasikan menggunakan 4 digit hexadecimal Seperti ini kita kelompokkan menjadi masing-masing 4 bit Jadi kita kelompokkan disini 1 2 Ini Kemudian 3 4 Jadi disini Kita konversi ke bilangan Masing-masing 4 bit tadi Kita konversi ke Hexadecimal Jadi disini kita konversi menjadi 5 Ini menjadi 2 Ini menjadi F Dan ini menjadi A Jadi disini kalau kita lihat Ini untuk hexadecimal adalah AF 2 5 Nah bagaimana kalau di depannya kurang Dari 4 bit Kita akan tambahkan Sama seperti oktal tadi Kita akan tambahkan Bit 0 di depannya Jadi 1 2 3 4 Ini Oke ini kurang 2 Jadi kita tambahkan 2 0 Di depan Jadi kalau kita konversi disini Jadi Ini 8 Ini 6 Ini 3 Jadi kalau kita lihat Jadi 3 6 8 Untuk Sistem bilangan 16 Atau hexadecimal Demikian Demikian pembahasan kita Tentang representasi Bilangan bulat tidak bertanda Yaitu bilangan Biner Oktal Dan hexadecimal Selanjutnya kita akan membahas Di video selanjutnya Akan kita bahas tentang Penjumlahan Bilangan bulat Tidak bertanda Terima kasih Sampai ketemu kembali Selamat menikmati Selamat menikmati